Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Sobat Isti dimanapun berada Salam sejahtera yang sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Isti Pada kesempatan kali ini akan membahas 15 tanaman pembersih udara di dalam ruangan Sejak tanggal 17 Juni 2022 kualitas udara di Indonesia khususnya Jakarta mulai menurun Oleh sebab itu Sabat Isti harus pintar-pintar mengatasinya Karena sudah menjadi pengetahuan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih dan segar untuk bernafas Kali ini Isti sudah menyiapkan daftar tanaman hias pembersih udara yang baik Dan tentunya cantik untuk dipacang di dalam ruangan rumah dan kantor Nah tanaman apa saja kah itu simak pada video berikut ini Di retan pertama ada sirih gading Sirih gading adalah tanaman pembersih udara yang memiliki daun Dengan perpaduan warna hijau dan kuning berkilau dari lapisan lilinya Sabat Isti dapat menanamnya pada pot kecil atau menanam sirih gading ini dengan media air Cukup siapkan pot kecil transparan yang diisi dengan batu hias serta tambahkan air secukupnya Dengan cara ini tanaman sirih gading akan terlihat menawan Di retan kedua ada lidah mertua Tanaman yang sudah tidak asing bagi pecinta tanaman ini ternyata bisa menjadi pembersih udara yang efektif Dan membuat rumah menjadi sejuk Tanaman ini memiliki bentuk daun yang memanjang tipis dengan ujung runcing Sebagai catatan sabat isti harus menyiramnya secara terukur Karena tanaman ini tidak suka air berlebih yang bisa membuat akarnya membusuk Di retan ketiga ada lidah buaya Tanaman lidah buaya sering menjadi bahan dasar produk kecantikan Akan tetapi sabat isti juga dapat menggunakannya untuk membersihkan udara di rumah dan kantor Sabat isti dapat meletakannya di dekat jendela rumah Karena tanaman ini menyukai cahaya matahari Di retan keempat ada aglonema Tren tanaman ini tidak pernah redup digandrungi para pecinta tanaman hias Khususnya ibu-ibu rumah tangga Dan tanaman ini tidak hanya cantik dipandang Tetapi juga dapat membantu menyaring udara dan membuat rumah menjadi sejuk Di retan kelima ada palem kuning Tidak dapat dipungkiri kalau pohon yang satu ini adalah tanaman hias yang cantik Untuk menjadi dekorasi rumah dan kantor Ada berbagai jenis pohon palem yang bisa digunakan mulai dari berukuran besar hingga kecil Nah sabat isti dapat memilih palem kuning untuk hiasan di dalam ruangan Selain tampilannya yang cantik Tanaman ini juga bisa sabat isti gunakan sebagai pembersih udara Tanaman yang keenam ada gerbira desi Bunga cantik satu ini ternyata juga bisa menjadi tanaman pembersih udara Sekaligus dekorasi menawani di dalam ruangan Warnanya yang cantik juga dapat memanjakan mata dan membuat sabat isti jadi rilek Agar tetapi teman ini sangat suka sinar matahari Jadi pastikan untuk meletakkannya di dekat jendela Yang ketujuh ada Pace Lily Pace Lily dapat menyaring udara di dalam ruangan Untuk merawatnya sabat isti dapat meletakkannya di tempat terang Dan menjaga agar tanahnya selalu lembab Yang kedelapan ada English Ivy Tanaman satu ini memiliki bentuk daun yang unik Tidak hanya cantik English Ivy juga dapat menyaring udara dan menyejukkan rumah sabat isti Tanaman ini dapat tumbuh di tempat teduh dengan paparan sinar matahari sedang Jika dirawat tanaman ini dapat bertahan selama bertahun-tahun Yang kesembilan ada Rubertri Jika ingin mencari tanaman pembersih udara yang tidak membutuhkan perawatan sulit Rubertri cocok untuk sabat isti Dengan tanaman ini ruangan dapat terasa lebih sejuk dan bersih Sabat isti dapat menanamnya di pot dan menyiramnya secara teratur Diri tahun 10 adalah bunga krisan Tidak melulu tanaman berdaun hijau Tapi sabat isti juga dapat menambahkan bunga cantik penuh warna di dalam ruangan Salah satunya adalah bunga krisan yang bisa menyaring udara Selain itu bunga krisan juga dapat mempercantik area dapur dan ruangan tamu di rumah Yang kesebelas Ideal speeder plan Bentuk dalam speeder plan memanjang tipis dan ujung runcing Mirip dengan kaki laba-laba Tam ini dapat menyaring udara dengan baik Dan uniknya sabat isti dapat dengan mudah menanam kembali anakan dari taman ini di pot lain Yang kedua belas ada genus evergreen Jika memiliki dekorasi rumah alat tropis Sabat isti dapat menambahkan tanaman genus evergreen untuk melengkapnya Taman ini juga efektif menyaring udara sabat isti Sehingga udara menjadi bersih dan sejuk Pastikan sabat isti menaruhnya di ruangan lembab dan tidak terlalu terang Terlalu di kamar mandi atau dapur Ketiga belas ada dragon tree Taman cantik berdang runcing dengan garis merah ini juga bisa membantu sabat isti membersihkan udara di rumah Sabat isti dapat menanamnya dalam pot besar di rumah karena taman ini dapat tumbuh tinggi hingga 2,5 meter Yang keempat belas ada flamingo lili Kalau ingin membawa nuang saat tropis ke rumah yang penuh warna Sabat isti dapat meletakkan tanaman flamingo lili di ruangan Tanaman cantik dengan bunga berbentuk hati warna merah berkilau ini Tidak bisa sabat isti gunakan untuk menyaring udara di rumah Untuk merawatnya pastikan diletakkan pada area yang terkena sinar matahari secara tidak langsung Yang siramlah 1 atau 2 kali dalam seminggu Yang terakhir adalah palem bambu Jenis pohon palem lainnya yang cocok untuk sabat isti jadikan pembersih udara adalah palem bambu Bentuk daun yang seperti jari-jari dan melengkung anggun dapat membuat tampilan ruangan jadi lebih menawan Untuk merawatnya sabat isti perlu menyiramnya secara teratur Nah demikianlah pembahasan kali ini Yakni tentang tanaman pembersih udara di dalam ruangan rumah dan kantor sabat isti Semoga sabat isti dapat mengambil manfaat dan segera memilikinya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb